Intro Dua rumah warga di desa Pocol, kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami rusak berat tertimpa material longsor. Warga dibantu TNI dan Relawak melakukan upaya pembersihan dan evakuasi terhadap material longsor. Bencana longsor diketahui terjadi pada malam kemarin. Kejadian bermula saat wilayah tersebut dikuyur hujan dengan intensitas cukup deras selama 3 jam lebih. Kondisi tanah yang labil mengakibatkan bukit setinggi 50 meter lebih itu longsor dan menimpa rumah milik warga setempat. Kerusakan pada dinding rumah yang jebol hingga bagian atapnya juga ambrol. Bencana longsor juga berdampak pada kandang ternak kambing warga yang juga rusak karena tertimpa material longsor. Pertama saya dengar di sana, di sana ada gemuruh, gemetet, kak, kak, pohon-pohon itu kan sama longsor, sama tanah itu kan nyup anu. Itu bunyi. Dan terus saya sentri dari sini. Dari sini saya sentri, Pak, Pak Bayan, kulon, Pak, jebolannya kulon. Kulon-kulon, Pak, munep putih. Nah, bareng di situ sudah redam, sudah tidak ada suara apa-apa. Nah, terus pindah sini. Sini suaranya malah gua muruh, malah lonceng suaranya. Saya dijeding, keluar langsung keluar. Gitu saja. Nah, saya terus nyentri pohon yang mau roboh itu. Ketinggian ada berapa meter itu, Pak? Ya, itu gunung kok, mas. Gunung. Nah, itu yang belum longsor, ya itu. Kamu kalau lihat sana, trauma. Kira-kira ada berapa meter, Pak? Ya, ada 30. Nah, dari atas ini 50-an lebih. Oh, 50 meter. Nah, itu gunung. Atas dampak, jendera tadi malam selama 3 jam mengibatkan banyak longsor yang ada di wilayah desa Kocol. Berdampak di rumah, ada dua rumah, bersama Bapak Bukio Nomingan, bersama Bapak Setres. Kemudian ada dua kandang, juga roboh, dan menyebabkan satu anak meninggal. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk apa namanya pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini, Alhamdulillah banyak relawan yang sudah hadir untuk membantu mengevakuasi dari robohnya rumah dari warga kami. Dan mungkin untuk selanjutnya, karena juga banyak beberapa titik longsor yang ada di wilayah kami, mungkin nanti akan kami kerjakan melalui peradaya masyarakat. Tidak hanya menimpa dua rumah warga, beberapa warga sekitar juga mengaku khawatir terjadinya longsor susulan. Terlebih melihat beberapa tebing lainnya yang juga mulai longsor. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Selamat menikmati.